Terima kasih Ternyata ini tidak bisa offline alias ini gamenya online jadi gak bisa offline ya teman-teman Dan sebelum kalian masuk di pojok kiri bawah itu ada mailbox kalian harus klik terlebih dahulu mailboxnya ya Nah disini tersedia ada kayak bintang gitu kalian harus claim ini gue sudah claim Nah kita akan bahas secara detail dan secara kritis ya teman-teman Biar kalian tahu ini update sudah makin bagus atau semakin berantakan gitu ya Kita bakal ke pengaturan dulu disini tidak ada pengkaitan pengkaitan akun gitu ya Jadi kalau kita uninstall ini kemungkinan besar akun kita juga bisa hilang Karena disini belum ada pengkaitan akun ke FB atau ke Google belum ada Mengecewakan Oke kita masuk ya Nah ini masuknya juga agak lama teman-teman Nah disini juga bentuknya sudah 3D Tuh mantep ya Ini Ultraman Zero Wow Oke Pertama-tama kita akan bahas apa ya Oh keren banget Ultraman Zero Bisa begitu ya Keren banget tau teman-teman Disini ada video daily Coba kita klik dulu Kita bakal klik satu persatu icon yang Kira-kira menguntungkan atau gak menguntungkan Atau ada yang berubah Coba kita klik Disini sudah gue ambil diamond Karena gue tuh sangat membutuhkan diamond untuk guide saya Jadi gue ngumpul-ngumpulin diamond Banyak beberapa subscriber yang malas ngumpulin diamond Tapi tidak apa-apa itu bukan masalah gue Oke Nah di bawah Di akun kita Di pojok paling atas kiri teman-teman Ini kan kita bisa klik ya Kita klik dulu Disini juga belum tersedia yang namanya pengkaitan akun Belum tersedia ya Gue pikir di update itu bakal ada pengkaitan akun Ternyata masih belum ada Nah di bawah Di bawah akun kita ini Disamping tulisan VIP juga disitu ada gambar mailbox ya Jadi kalian kalau gak bisa masuk ke mailbox depan Kalian bisa ada mailbox disini Kalian klik aja Nah Kecil banget mailboxnya Disini juga kalian bisa claim disini ya Oke Terus disitu gratis 30 berlian Itu masih normal teman-teman Kita coba beralih ke tools-tools yang disebelah kanan Disebelah kanan disini banyak sekali teman-teman Kayaknya awal-awal gue pengen ngeklik yang tanda lulus Itu lulus apa ya Coba kita klik Disini ada lulus Nah disini teman-teman Ini adalah kayaknya Ini program harian kali ya Program harian Ini kalian harus ambil-ambilin Dan disini ada item yang Gue belum ketahui teman-teman Disini nih Ini ada item Gue bakal jump aja deh Gue takutnya kalian bingung Di angka 17 Disini ada item yang baru Gue gak tau ini item buat apa Nanti kita akan cari tau bareng-bareng Harusnya kalau gue udah dapet item ini Gue bisa Mungkin kapsul kali ya Nanti kita coba masuk ke dalam kapsul Kita akan cari tau itu item apa Oke Terus disini tiket premium katanya bisa dibuka dengan harga IDR 139.000 Mahal banget Mahal banget teman-teman Ini aja akunnya belum bisa dikaitkan ke Facebook Atau ke Google Dia sudah minta IDR dan segala macemnya Premium-premium ini Menurut gue akan merugikan player yang misalkan Udah uninstall game ini Jadinya ya rugi gitulah ya Karena akunnya bisa hilang Belum dikaitkan soalnya teman-teman Disini ada misi Nah ini misi kita ambil-ambil Limang aja teman-teman Let's go Bingung juga sih Ini kayaknya kartu lulus untuk yang hadiah disini ya Oke Ya sudah Disini juga ada tugas mingguan Kita harus kerjakan ini Sampai kita mendapatkan Gambar-gambar ini ya Kayak bentuk tangan gitu 100 Kita naikin tingkat kelulusan kita dari level 1 Sampai level 30 kali ya Biar mendapatkan hadiah ini teman-teman Jadi tingkatkan Level 1 kalian menjadi level tertinggi Oke Seperti itu teman-teman Yuk kita keluar dulu Oke sudah keluar Dan kita akan bahas di bagian atas Masih banyak tools-tools yang belum gue ketahui Pertama kita ke misi dulu Ini Oke kita ambil-ambil dulu Nah Ini ada kekurangannya nih Kalau kita klik Ini lama banget teman-teman Kita klik Klaimnya lama banget Tuh Lama ya Itu Sekian detik lama banget Oh my god Itu berapa detik ya Uh lama banget Kayaknya ada deh 4 detik kan Coba kita klik Satu Dua Tiga Tiga sampai 4 detik deh Baru keambil Klaimnya lama Klaimnya lama ya Coba deh Kalian komen deh di bawah Kalian merasakan klaim yang lama gak deh Lama banget Ya ampun lama kali Gue mau klaim dulu ya Bentar aja bentar Kita saksikan aja Sebagus apa Update-an yang sekarang Ini klaimnya lama banget Ya ampun Klaimnya lama Oke Di sebelah kiri Di sini ada summon Ini pastinya Coba kita cek dulu Di gaca normal Sama isinya Di sini Di gaca lanjutan Gaca lanjutan sama ya Sama-sama Sama Oke ini kita keluar aja Gak usah bertele-tele Terus kita bakal ke toko Toko ada yang berubah gak Pokoknya kita bakal cek satu-satu Di medali gak ada yang berubah Diamond Diamond gak ada yang berubah Di paket juga gak ada yang berubah Oke Kita langsung keluar Lanjut lagi Kesini teman-teman Di sini Ada yang berubah gak ya Uh lama kali Ini gue mencet-mencetnya lama Oke Ini udah mulai cepetan Sama ya Sama kayak update sebelumnya Cuma klaimnya emang Lama Oke Setiap pencet tombolnya Agak lama Oke Di sini ada dua gambar Di sini ada gambar Ultraman Titan Coba kita klik Wah Gue hampir ketiduran loh Gue hampir ketiduran Lama banget mencetnya Lama kali Aduh Gimana ini developer Nah Ini katanya musim baru dari Ultraman Taiga Katanya sih begitu Di sini gue sudah bisa klaim Karena level akun gue sudah mencapai 59 Jadi kita klaim dulu semuanya Oke Aduh Gila Gue ngantuk nungguin ya Oh no Ya ampun Aduh Developer Aduh Yaudah nanti aja deh gue klaimnya deh Klaimnya nanti aja ya teman-teman Ini coba gue klik dulu Gue pengen lihat ke level 10 Level 20 Itu isi-isinya Apa aja Gue lagi ngeklik ke level 10 Ini Lama banget Ya ampun Capek Gue coba lihat ke level 55 ya Kita klik 55 Isinya apa aja Aduh Lama kali Lama kali Di sini ada diamond Banyak banget Dan gratis Gratis Kita bakal ambil-ambilin kali ya nanti Tapi ini akan di luar gameplay aja Gue ngambil-ngambilinnya Gue capek Capek Nungguinnya tuh Tadi gue aja sampe ngantuk Kalian bisa lihat di bawah Taban-taban Di bawah itu Ada beberapa Yang bisa kita klaim juga Nanti gue akan klaim Tapi gue gak mau klaim Di saat gue lagi bikin gameplay Seperti ini Takutnya gue ngantuk lagi Kayak tadi Di sini ada Membalik musik Membalik musik Ini gue juga belum tau Katanya Apa kita bisa mengganti musik ya Kita coba ya temen-temen Kita coba dengan menonton iklan aja Nanti gue skip Sudah gue pencet Apa yang terjadi Oh Gue ngeliat di sebelah kanan atas Temen-temen Di situ ada jumlah flop 20 Kenapa gue nonton iklan ya Mungkin langsung dipencet aja kali Coba kita pencet Uh Ultraman Daina Kita pencet lagi Jungle Lord Oh Kita kayak puzzle-puzzle Nyocokin gitu ya Coba kita coba di sini Di sana ada Galaktron Kita coba di Di sini Ultraman Leo di sana Kita coba di sini Ultraman Orb Wah Gue hampir-hampir lupa nih Oke di situ ada Leo sama Leo Leo di sini Ayo come on Gue jadi geregetan loh Cc lama loh Oke kita udah dapet Leo Seperti itu Oke kita coba lagi Dapet-dapet Oke Yes Berhasil Kita mendapatkan diamondnya jadi lebih cepat ya Daripada sebelumnya Wow Tapi Memang di sini kekurangannya Tombolnya lambat banget Nah di sini ada hadiah untuk akhir pekan Masuk ke dalam game Di tanggal Di tanggal berapa tuh? Di tanggal 14 sama 15 Jadi jangan sampai ketinggalan ya Kalian ambil nih Ini tampilan Ultraman Z ya Ultraman Z ada gak ya? Kan kalau gak salah janjinya dari developer ada Ultraman baru ya Semoga nanti ada Tapi nanti dulu Di sini ada yang menarik Nah di sini menarik teman-teman Kita bisa menggunakan Bintang yang tadi kita sudah dapetin di dalam mailbox Katanya untuk waktu terbatas Kalahkan monster untuk mengambil berlian sesuai dengan jumlah pengambilan anda Akan mendapatkan 30 atau 50 atau 100 berlian sebagai hadiah Apa ini? Kita coba ya Gue juga penasaran Let's go Gue penasaran di dalam itu seperti apa? Berarti kita di sini bertarung ya Hmm Kita bertarung terlebih dahulu Mana? Oh waktunya cepet Waktunya cuma 50 detikan ya Oke Mana lagi? Oh Monsternya mati Mengeluarkan diamond Kayaknya Untuk mengumpulkan diamond Sekarang lebih mudah ya Jadi lebih mudah Ngumpulin diamond ya Yaya Mana-mana Waktunya tapi Cepet banget Satu menit Oke Begitu Ini gue dapet diamond berapa ya Kayaknya mustahil sih Kalau dapet diamond sampai 100 Karena Ini musuhnya itu Keluarnya lambat Oh dapet temen-temen 100 Dapet-dapet Wow Begitu Oke lah Oke lah Begitu Berarti mencari diamond Untuk update sekarang Lebih mudah ya Update sekarang Lebih mudah Oh iya Gue mau cek ke Galaxy Super Galaxy Summon Disini tampilan Probabilitas Ultramannya berkurang Ultraman SSR Dikurangin Disini Ultraman Titan Gak ada Oke Ultraman apa lagi nih yang kurang Ultraman Grigio Dicabut ya Gak ada ya Ultraman Grigio Gak ada Ultraman Titan Gak ada Oh gue lupa temen-temen Yang jelas itu berkurang Gak ada Ultraman Kemarin tuh Masih lebih penuh Daripada ini Oke Kenapa gue keluar Ya ampun Menelahkan sekali nih Nungguin pencetannya Lama benar Ya ampun Musiknya hilang lagi Musiknya hilang Dan kita harus keluar Kita nyalahin lagi Dan kita nyalahin lagi Dan kita masuk lagi Berarti update Yang baru kali ini Gak terlalu Bagus-bagus banget sih Paling Perubahannya Ada di Ada di bentuk 3D aja Dan Ultramannya bisa Bergerak-bergerak Tuh Bisa bergerak-gerak Gitu ya Disini ada Ultraman Blue No Keren ya Ya ampun Itu ordinary Ultra Ultra Core Ah Akhirnya Gue bisa mengungkap Item yang tadi Gue penasaran Ternyata ada disini ya Ternyata itu bukan Item baru ya Untuk kartu Kartu kayaknya gak ada yang nambah ya Oke Kita masuk kesimpulannya aja ya Teman-teman Pertama ini Gak offline Terus yang kedua Janji untuk Ultraman barunya Gak ada Terus Gak ada penambahan stack baru Nih Gak ada penambahan stack baru Kita kepercobaan stack Nah Disini gak ada stack baru Taiga aja juga Gak bisa dibuka Karena eventnya sudah berakhir Terus yang keempat Kayaknya bentuk 3D 3D begini Gak perlu deh Soalnya kita saat Mau nge-claim itu Kayak lambat Banget Berat Banget Itu harus diperbaikin Terus Untungnya Gue bahas untungnya Cuma ada satu doang Kabar baiknya Buat kita Disini Mendapatkan Diamondnya Jadi lebih Mudah Jadi lebih Gampang Mungkin nanti Suatu saat Kita akan bahas Tentang mendapatkan Berlian atau diamond Secara Detail Berapa-berapa aja Kalau kemarin itu Seribu Tiga ratusan Dalam sehari Kita bisa dapetin Kalau untuk update Kali ini Kayaknya bisa lebih Dari seribu Tiga ratus Nanti kita akan bahas Ya teman-teman Oke Jangan lupa